Realme kembali mengebrak pasar HP kelas menengah di tanah air dengan menunjukkan dua jagoan terbarunya yakni Realme 13 5G dan juga Realme 13 plus 5G keduanya hadir dengan simplifikasi mumpuni dan fitur-fitur menarik yang siap membajakan para pengguna terutama yang suka bermain gaming nomor seris Realme telah menjadi seri yang paling dinantikan oleh para anak muda karena memiliki performa dan juga kualitas terbaik di segmen kelas menengah Realme 13 seris 5G juga siap menjadi pilihan mereka yang mengutamakan performa ditampingi dengan desain stilis dan juga kemampuan fotografinya dan berikut ini akan memberikan kelebihan maupun kekurangan daripada Realme 13 plus 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum kelebihan yang pertama yakni berbekal layar luas dan juga tajam Realme 13 plus 5G dibekali dengan layar AMOLED berukuran 6,7 inci beresolusi Full HD Plus menawarkan reproduksi warna yang akurat, kontras yang tinggi dan sudut pandang yang sangat luas sehingga ideal untuk menonton video maupun bermain game ditambah dukungan refresh rate sampai 120Hz dan touch sampling rate 1200Hz mengalami pengalaman scrolling maupun gaming menjadi lebih mulus dan juga responsif untuk kelebihan yang kedua yakni berbekal chipset gahar Realme 13 plus 5G dibekali dengan chipset Dimensity 7300 yang dibuat dengan fabrikasi 4nm menawarkan peningkatan efisiensi energi sebesar 30% dibandingkan dengan model sebelumnya memastikan game dengan frekuasi gambar yang tinggi lancar namun konsumsi dayanya cukup rendah buat para gamer yang ingin merasakan pengalaman bermain game tanpa drop fps dan juga tanpa lag ponsel ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat kami yang khususnya untuk bermain game-game berat seperti Genshin Impact, PUBG Mobile dan juga Call of Duty sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yakni berbekal RAM besar Realme yang memberikan RAM hingga 12GB dapat ditambah dengan mengaktifkan dynamic RAM sampai 14GB alhasil totalnya mencapai 26GB sedangkan di media penyimpanan internanya ada 256GB yang bisa menjadi pilihan kamu bisa dibelang HP dengan RAM 12GB merupakan kawatas yang terbesar saat ini bahkan sudah menyamai kawatas RAM sebuah laptop gaming dengan RAM sebesar 12GB pastinya kinerja HP akan jauh lebih mumpuni bisa menjalankan multitasking dengan lancar serta bisa menyokong aktivitas gaming lebih baik lagi untuk kelebihan yang keempat yakni membawa fitur gaming Realme 13 Plus 5G mendukung fitur gaming yakni GT Mode yang akan mengaksimalkan performa sehingga memungkinkan gameplay lancar pada 90fps di mainitas judul game populer saat ini dan memberikan pengalaman bermain game yang kompetitif di tingkat turnamen export Realme 13 Plus 5G juga mendukung mode visual 90fps khusus Honor of King mencapai 120fps kehebatan gaming daripada Realme 13 Plus 5G tidak diragukan lagi sedangkan untuk kelebihan yang kelima yaitu berbekal sistem pendingin Realme 13 Plus 5G dilengkapi dengan sistem pendingin uap stainless steel dengan area vapor cooling still was 6050 mm persegi sistem ini menawarkan performa pendingin tingkat export yang mampu memberikan pengurangan suhu hingga 19 derajat celcius di area inti dan juga memastikan kinerja puncak yang berkelanjutan Selain itu, Realme 13 Plus 5G juga dilengkapi dengan fitur NFC finger build di tombol power, speaker stereo, bahkan sertifikasi IP65 yang tahan debu maupun percikan air Sedangkan untuk kelebihan yang terakhir daripada Realme 13 Plus 5G yaitu berbekal kamera belakang yang menarik Realme 13 Plus 5G juga lali dengan kamera utama sebesar 50MP dengan sensor Sony LGT600 yang dilengkapi dengan fitur OIS diintegrasikan dengan Light Fusion Engine teknologi berbasis AI ini siap memproses data gambar mentah untuk meningkatkan kualitas gambar secara keseluruhan Sedangkan kamera keduanya berukuran 2MP Di sisi depan, Realme 13 Plus 5G bisa memanfaatkan 16MP untuk kebutuhan video call maupun foto selfie Sedangkan untuk kekurangan daripada Realme 13 Plus 5G yaitu tanpa adanya kamera ultrawide Salah satu kekurangan yang mungkin akan jadi bahan pertimbangan kamu adalah dari segi kameranya Sebab, HP ini tidak terkali dengan konfigurasi kamera yang lebih lengkap yaitu tanpa kamera ultrawide Hal ini mempertinya hanya mengandalkan kemampuan kamera utamanya saja Namun jangan salah, kamera utamanya sudah cukup oke untuk melakukan fotografi yang lebih mumpuni Sebagian orang juga mungkin akan mewarjakan kekurangan di sektor ini karena sejatinya Realme 13 Plus 5G adalah sebuah HP gaming dengan harga yang lumayan terjangkau Dan itulah informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Realme 13 Plus 5G yang berhasil tim forum gadget rangkau Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!